Informasi selanjutnya digerobohkan polisi menangkap pelaku curanmor dengan modus pencurian yang tak biasa. Memanfaatkan kelengahan korban saat mencuci motor, pelaku mencuri motor yang berisi uang 49 juta rupiah tunai. Inilah warji, warga desa melilir kecamatan gubuk Gerobogan tersebut diamankan anggota Satres Krim Polres Gerobogan Jawa Tengah karena mencuri sepeda motor berisi uang tunai 49 juta rupiah. Pencurian yang dilakukan warji tergolong unik karena ia sengaja menukar motor korban dengan motor miliknya yang bentuk dan warnanya sama persis. Korban Hadi Sutejo yang merupakan pembeli hasil pertanian kerap membawa uang tunai dalam jumlah banyak yang disimpan di dalam jog sepeda motornya. Hadi pun diikuti pelaku hingga di tempat cucian motor di wilayah desa Saban kecamatan gubuk Gerobogan. Saat Hadi lengah tersangka datang untuk menukar motornya dengan motor korban. Setelah dirasa aman, uang yang ada di dalam jog motor dibagi warji dan temannya. Namun warji terlebih dulu ditangkap polisi, sedangkan sanuar saat ini masih buron. Tersangka kini dijerat dengan pasal pencurian disertai pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Susuanto Saputro melaporkan untuk NET.